Masih bersama saya di Rahmat Pakri Official. Pada kesempatan ini, saya bersama dengan seorang teman saya. Beliau adalah Ibu Yunelian Yuyun. Saya hari-hari bekerja sebagai staff pengajar di program studi parmasi Fakultas MIPA Universitas Tadulago. Saat ini Ibu Yunelian Yuyun sedang melanjutkan studi program doktoral di Chulalongkong University di Bangkok, Thailand. Alhamdulillah karena pagi hari ini saya tersambung dengan Ibu Yunelian Yuyun. Kita ingin berbincang-bincang atau bertukar informasi terkait dengan situasi atau keadaan sekarang di mana seluruh dunia merasakan dampak dari penyebaran COVID-19 atau virus corona. Ibu Yunelian Yuyun, saya mau bertanya kepada Anda. Saat ini di Thailand atau di Bangkok khususnya secara umum situasinya seperti apa sekarang? Kalau secara umum karena beberapa universitas, sekolah, dan fasilitas umum seperti mal, taman-taman sudah ditutup. Jadi lebih sepilah kalau dibanding dengan hari-hari biasanya Bangkok seperti apa. Dan yang paling kelihatan sih seperti dari turis atau wisatawan. Itu sudah kelihatan mulai dari Februari. Mulai dari Februari kalau nggak salah itu. Jadi sudah, karena saya setiap jalan saya kalau mau ke kampus itu pasti melewati salah satu pusat perbelanjaan di Bangkok yang namanya MBK. Itu tidak ada lagi berkeliaran kayak turis-turis. Paling awal itu turis dari daratan Cina dulu yang berkurang. Terus lama-lama semakin ke sini turis kayaknya dari Eropa, dari Amerika juga sudah mulai berkurang. Karena memang penerbangan sudah ditutupkan untuk sementara waktu. Tapi kalau kayak, apa namanya kayak, untuk kayak sualayan, supermarket yang memang hanya untuk membeli belanja kebutuhan, seperti sayur, beras, demikian juga pasar, tetap normal, seperti biasa, tetap dibuka. Seperti itu. Ibu Yuyun, biasanya kalau saya undang tamu di sini, di channel Youtube ini, biasanya saya yang selalu bertanya pada tamu yang dihadirkan di sini. Tapi pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Ibu Yuyun, karena saya tahu pasti Anda juga sudah rindu ke tanah air, sudah ingin tahu apa kondisi di Palu di Sulawesi Tengah. Kalau dalam proses ngobrol-ngobrol nanti Mbak Yuyung atau Ibu Yuyung mau menanyakan sesuatu terkait dengan keadaan terakhir kita di sini, silakan ditanya ke saya. Jadi saya akan mungkin bisa menyampaikan terkait dengan berita-berita kurang lokal di sini, terkait apa, respon pemerintah dan apa respon mahasiswa terhadap kejadian pemerintah. Ibu Yuyun, di kampus Anda di sana itu, tutup sejak kapan? Di bulan berapa dimulai? Sepertinya bertahap Pak. Jadi ada yang waktu itu, waktu di awal Maret kalau nggak salah, karena ada salah satu keluarga dari mahasiswa, kebetulan bukan di fakultas saya yang positif, jadi istilahnya hanya fakultas tersebut dulu yang diliburkan. Terus kemudian bertahap lagi, kayaknya semakin ke sini, semakin waktu masuk bulan Maret, kayaknya ini bukan, pikirnya pasti di awal ini kayaknya nggak akan tinggi gitu ya kasusnya. Jadi akhirnya dari yang cuma satu fakultas yang diliburkan, akhirnya pihak universitas mengambil langkah itu sekitar tanggal 16 dan 17 Maret, itu mulai keluar pengumuman akan di mahasiswa, apa namanya, kegiatan perkuliahan, kegiatan lab, apapun itu akademik, akan di-stop mulai tanggal 17 Maret. Lalu kemudian ternyata beberapa hari kemudian, pemerintah Thailand pun, terutama di kota Bangkok, juga ikut menyetop untuk semua aktivitas di tempat umum, itu mulainya tanggal 22 Maret, kalau nggak salah itu hari Minggu. Jadi saya ini sebenarnya sudah sebulan, Pak. Jadi sudah sebulan untuk karantina di rumah. Jadi seperti itu. Jadi memang universitas di tempat saya kuliah di Cula Longkorn, selalu update. Dan updatenya itu biasanya melalui media sosial mereka di Facebook. Saya selalu mengikuti, gitu. Jadi, dan untungnya media sosial mereka menyediakan dua platform, ada yang dalam bahasa Thai, dan ada yang dalam bahasa Inggris. Jadi kami yang sebagai internasional student di sini, nggak bisa follow lah kalau ada update apa dari kampus. Seperti itu. Saya tahu Mbak Yuyung, ini kan sekarang dalam proses penyelesaian studi, ya. Iya. Dalam proses penyelesaian studi itu tiba-tiba ada masalah ini, apa yang nggak mengalami hambatan-hambatan untuk melanjutkan proses yang sedikit lagi mau selesa itu? Ya, jadi jujur sewaktu, apa namanya, waktu mulai melihat keadaan sekeliling yang, dan selihat update, kasusnya semakin naik tiap hari dalam hati, dan kadang diskusi dengan teman-teman di sini, bilang kayaknya ini bakal libur kuliahnya, dan kayaknya liburnya kayaknya cuma seminggu, dua minggu, melihat seperti ini, kayak gitu. Jadi, pas setelah keluar pengumuman libur sebulan, dan di grup lain bersama dengan advisor saya, dia bilang di situ mulai tanggal sekian stop lab. Seperti itu. Jadi, karena kebetulan saya ada salah satu eksperimen yang sedang jalan, dan di stop gitu, dan saya tuh kayak lagi menunggu, Pak. Jadi, menunggu hasil. Jadi, kayak, dan hasilnya itu juga belum tentu. Maksudnya, sudah ditunggu nanti sebulan, apakah hasilnya bagus apa enggak? Seperti itu. Jadi, deg-degan juga. Tapi syukurnya, pihak universitas memperpanjang atau extend deadline. Seharusnya kan, untuk bisa lulus tahun ini, deadline itu tanggal 17 Juli. Tapi karena keadaan ini, mereka mengundur sampai September. Semoga kekejar deh. Seperti itu. Jadi, ini kan tinggal di nilai saya yang akhir, tiba-tiba virus corona ini muncul menjadi problem di seluruh dunia. Jadi, sekarang, kalau kita tidak lagi ke kampus, untuk menghilangkan kata-kata, aktivitas Mbak Yu seperti apa? Mungkin ada olahraga, baca buku, atau aktivitas hari-hari. Jadi, saya berusaha setiap hari bisa, seakan-akan itu kegiatan saya di kampus. Jadi, maksudnya kayak, biasanya bangun, ya memang sekarang bangunnya lebih telat. Lebih telat, karena kayaknya jam malamnya yang lebih mundur. Jadi, biasanya kalau saya, biasanya saya sudah jadwal dalam seminggu, saya dua kali untuk groseri atau belanja kebutuhan, Pak. Supaya, apa namanya, apalagi di minggu-minggu awal masih agak takut-takut sebenarnya, untuk belanja. Tapi, ya, kadang bosan juga, dan kayaknya, kalau keluar bisa lihat matahari, bisa, kayak begitu lah, Pak. Jadi, kadang seminggu dua kali saya belanja, itu juga sekalian untuk menghilangkan bosan di kamar, terus, apa namanya, terus, ini juga, Pak, olahraga. Kebetulan saya suka lari, lari di lapangan. Kebetulan ada dekat apartemen tempat saya tinggal itu, dekat dengan stadium, tapi berhubung corona semuanya ditutup, tidak boleh. Tapi, tetap, ada aja sih orang yang masih nakal juga lari, kayak gitu. tapi saya, saya mau jaga kesehatan, saya, apa namanya, apa, sudah di, jangan ambil konsekuensi yang buruk lah, kayak begitu. Jadi, sekarang, jadi mainnya di Youtube, kayak gitu, ikut-ikut aja, gerakan olahraga 30 menit, kayak gitu. Atau enggak, saya nonton, nonton, kita suka nonton film. Drama Korea? Ya, selain. Tidak nonton drama Korea? Itu beda preferensi, Pak. Saya nggak suka Korea. beda-beda orang, ya kan? Kayak gitu. Jadi, ya paling itu ya, atau enggak, ini juga biasanya, jadi, jadi suka ngubok-ngubok resep-resep masakan, Pak. Kayak gitu. Jadi, trial and error lah, dalam hal masak, kayak begitu. terus, ya selain itu juga karena, jadi memanfaatkan waktu sebulan ini, untuk menulis buku, menulis tesis, kalian untuk mempersiapkan manuskrip, untuk publikasi. Karena program saya, harus dua publikasi. Kebetulan yang satu, manuskrip pertama, sudah selesai, tinggal direview sama senior, jadi mempersiapkan juga manuskrip yang kedua. Seperti itu sih, Pak, kehidupan saya sehari-hari, di sini. Itu motivasi, Masih ke warung kopi enggak? Ya. Masih ke warung kopi, Kak? Masih ke warung kopi? Di Palu, warung kopi masih, biasa buka, tapi di, apa, menggunakan SOP, pencegahan. Saya lihat teman-teman, yang biasa di warung kopi itu, warung kopinya buka, tapi, biasanya, tidak dimakan di tempat, biasanya di, di bumi. Oh, iya, iya. Ya, sama kayak di sini, jadi kayak, beberapa toko, bukan toko maksud, kayak rumah makan, resto depan-depan apartemen, tetap buka, tapi memang, tidak boleh untuk makan di tempat, harus stay away, seperti itu. Karena kadang juga, apa ya, bosan gitu loh, Pak, makan-makanan sendiri, jadi, pakai lagi, apa, delivery, seperti itu. ini, ini, sama juga di sini, di lapangan, waktu lemu, yang tempat, yang bayu, biasa, lari, kalau pulang ke, oh, iya, iya, iya. Saya lihat, sedang berkurang, tapi, ya, biasa, masih ada juga, sebagian orang yang, beraktifitas, tapi tidak, seramai hari-hari, biasa. Iya, pastinya. Kalau kita, kalau saya, kalau misalnya, dibangkut kan, kayaknya sudah terbiasa, pakai masker ya, kayak, dua tahun lalu kan, waktu ada, apa, tidak turun hujan itu kan, ada lebih. Itu juga salah satu, sepertinya PR besar, buat pemerintah sini, karena kayaknya itu, tiap tahun, di awal tahun, pasti bermasalah dengan itu, karena kayaknya, setahu saya itu, ada kebakaran hutan, di daerah Thailand, utara, jadi, itu PR-nya juga, dan, ya, memang maskernya, masker yang untuk PM 2,5, bukan yang surgical mask gitu, jadi, biasanya kami pakai itu, di awal-awal tahun biasanya, atau Anda, berdasarkan itu, update dari, apa, apa namanya istilahnya, aplikasi itu lho Pak, yang untuk mengetahui, tingkat udara bersih, apa Anda, seperti itu. Kalau saya sebenarnya, tidak nyaman Pak, pakai masker. Berarti, orang-orang di situ kan, sudah lebih gampang, di edukasi untuk pakai masker, karena mereka, dari awal, sudah memang, sudah terbiasa, menggunakan masker untuk, situasi-situasi tertentu. Karena, di Palu ini, apa, ada masyarakat, sebagian, kalau kita keluar, di jalan-jalan itu, masih ada, sejumlah orang yang tidak, pakai masker. Nanti minggu ini, ada, warning dari pihak kepolisian, siapa yang tidak pakai masker, ditemukan di jalan raya, itu akan di stamp road. sehingga, sehingga, dua, tiga hari ini, masyarakat saja, mulai, aware untuk, gunakan masker itu. Nah, kira-kira di Thailand, di apa Pak, di semprot? Ya, di semprot. Jadi, kalau Anda jalan di luar rumah, atau di jalan, didapat polisi, Anda tidak pakai masker, itu akan di semprot. Semprot air? Ya, air, tapi campurannya apa. Beda-beda. Tapi, mungkin waktu dulu, kan karena PM 2,5, pikirnya, ah, ini cuma polusi. Maksudnya, hanya kita yang kena, dan tidak akan menulari, orang-orang yang sekitar, kan? Jadi, seperti itu. Tapi, mungkin karena melihat semakin ke sini, ini kayaknya virusnya, tidak main-main, dan maksudnya, bukan hanya kita sendiri yang kena, kita juga bisa menularkan ke orang lain. Dan memang, setiap hari, mungkin setiap minggu, pemerintah sini terus evaluasi, update, kalau tidak bisa dengan cara lunak, mungkin harus dengan cara keras, seperti itu mungkin. Di mana-mana, Pak, setiap, paling, maksudnya, setiap pemerintah pasti mencoba berbagai metode, mulai yang paling, sampai yang paling keras. Seperti itu. Ada jam malam, Pak, di Palu? Di Palu belum ada jam malam. Kita masih bisa keluar, tapi saya lihat kalau sudah malam, memang agak sepi, tidak seperti biasa. Tapi kalau siang itu, masih aktivitas masih berlangsung, di beberapa tempat, di sualayan-sualayan juga, sebetulnya sudah memperlakukan, apa, standar pencegahan COVID-19. tapi biasa masyarakat, ya biasa susah untuk antri, sudah diatur di situ, jaga jarak, tapi kalau kita jaga jarak, tiba-tiba ada orang masuk di tengah. Jadi, kadang-kadang kalau, ya masyarakat seperti itu, tidak punya kesedaran yang sama. Ya mungkin, dengan peristiwa Corona ini, akan sedikit demi sedikit, merubah kebiasaan mungkin, Pak, ke depannya, seperti itu. Jadi kayak, di sini juga, waktu awal, mau masuk sualayan, belum ada penjaga di depan. Jadi sekarang, semakin ke sini, selain penjaganya pakai termoga, juga disediakan hand sanitizer, terus, kalau tidak pakai masker, tidak boleh masuk ke dalam sualayan. Seperti itu. Atau kalau tetap memaksa masuk, sudah disediakan, di situ dijual. Kayak gitu. Sama di kampus kita juga, berlaku sekarang. Kalau mau masuk, terus pakai masker, diukur suhunya, hanya yang memisahkan, itu pun di, berlakukan secara selektif, baru bisa masuk kampus. Nah, untuk mahasiswa kita sekarang, di Untat, sejak 16 Maret lalu, itu sudah belajar online. Dan terus, diperpanjang dan diperpanjang. Banyak juga, mahasiswa yang rindu ke kampus, bahkan dosennya juga, rindu ke kampus sebagian. Karena ternyata, pembelajaran online itu, tidak bisa menggantikan, interaksi kita dengan, sama kolega, juga terhadap, mahasiswa. Mbak Yun. Tapi bisa mengurangi, apa Pak? Uang konsumsi rapat. Kebiasaan kan Ibu? Yang paling terdampak ini, konsumsi rapat, dan, biaya perjalanan dinas. Betul. Tapi uang internet, ini kayak, kami Pak, di sini berasa ini, ya ini, nanti tagihan kamar, listrik, air, akan naik. Nah ya, tempat tagihan asin dulu, karena orang, di rumah, praktis tagihan. Kebetulan kan, April ini kan sebenarnya Pak, songkran, itu tahun baru Thailand, dan, di bulan April ini, memang suhu di Thailand, lagi tinggi-tingginya. Seperti itu. Tapi karena, karena, sebenarnya kan, minggu lalu itu, ada tanggal merah, selama seminggu, memperingati, tahun baru Thailand, yang disebut, songkran holiday. Tapi karena, corona ini, dan semua orang, sudah libur, karena karantina, WFH, dan sebagainya, diundur. Jadinya di bulan Juli, untuk, songkran holiday-nya. Seperti itu. Biasa kan ada, apa-apa ya, yang di acara itu? Iya, makanya, semua cancel Pak, jadi sepi. Mbak Yun, nggak pernah, jalan-jalan ke pasar, apa namanya, pasar Pratunam ya, yang rama itu. Pratunam, oh iya-jalan baju itu Bapak ya. Aduh, saya sudah lama, nggak pernah check-in Pak, ke sana, jadi, kayaknya sepi Pak, pasti ditutup, karena yang lebih diutamakan, membuka untuk menjual, bahan makanan, seperti itu. jadi, pasti, Pak, Pak, Thailand ini sangat, sangat tertampak dengan, virus corona ini ya. Iya Pak, pastinya, karena, Bapak lihat sendiri kan, waktu jalan-jalan ke Thailand, di setiap, pertemuan, ketemu, berbagai macam, wisatawan dari berbagai negara, semua itu, langsung seti, mulai dari bulan Februari, mungkin sampai ke sini, sampai penerbangan pun, sekarang kan, masih ditutup, hanya boleh penerbangan, untuk kayak membawa logistik, atau bantuan, seperti itu. Sebagai warga negara Indonesia, yang ada di Thailand sekarang, itu, waktu status, apa virus corona ini, mulai menjadi perhatian, itu terhubung tidak dengan, KBRI, untuk memastikan bahwa, semua warga negara kita, yang ada di bangku itu, dalam, apa, maksudnya, dalam pemastauan, kebetahan besar kita. Jadi, jadi kan, kalau untuk mahasiswa, ada namanya organisasi Pak, PPI Thailand, nah, PPI Thailand ini, nanti dibagi lagi, per universitas, jadi ada, kayak perkumpulan, mahasiswa Indonesia, di universitas, misalnya saya, di Cula Longkorn, jadi kami juga, punya grup sendiri, jadi, kan, jadi, pihak, PPI Thailand, nanti akan, mem-forward, atau meneruskan, setiap informasi, dari KBRI, kemudian nanti, diteruskan lagi, ke masing-masing, simpul kami istilahnya, jadi, simpul Cula, itu namanya, perkumpulan, mahasiswa Cula Longkorn, terus mungkin, ke simpul Mahidol, seperti itu, dan bisa juga, kita follow up, kalau melihat update-nya, bisa juga, di, melalui Facebook, dan memang, karena mendukung, program pemerintah Thailand, untuk social distancing, semua pelayanan, ditutup dulu, untuk yang harus, ke KBRI, jadi semuanya dilayani dengan, bisa melalui telepon, atau mungkin bisa melalui online, seperti itu. Berarti, yang mengambil perangkatan ini, adalah, PPI ya, PPI, yang di Thailand. PPI juga, jadi, dan saya, beberapa kali melihat, mereka juga, kayak, membuat, kayak, beberapa forum diskusi, seperti itulah Pak, mengisi, waktu-waktu, seperti ini. Harusnya kan, jadwal Anda ke Palu kan, kalau tidak salah, Agustus, atau September, itu terpaksa harus cancel ya? Iya, sepertinya. Jadi, ya, intinya, di push, soalnya Pak, ini apa, beasiswanya kan, cuma sampai Juli. Jadi kan kami sudah, istilahnya kami yang mahasiswa ini, yang ingin lulus tahun ini, agak lega, karena dibilang, oh deadline-nya mundur, sampai September. Tetapi, beasiswanya belum ada titik terang nih, karena beasiswa cuma sampai Juli. Nah, Agustus, September, kayak gimana? Kayak gitu. Mudah-mudahan, rekaman video kita ini, sampai ke, mana saja, bisa ditengar oleh yang mengambil kebijakan, bahwa teman-teman mahasiswa di luar negeri, yang akan berakhir, beasiswanya bulan Juli itu, tapi karena belum bisa menyelesaikan, apa, program pendidikannya terkait dengan virus corona ini, ya, semoga saja, pemerintah mengambil kebijaksanaan, inisiatif untuk, ya, paling tidak diperpanjang, satu atau dua bulan. lumayan sekali itu Pak. Lumayan sekali. Jadi, Bapak nggak pernah ke kampus sama sekali ini? Saya, kalau saya masih, sering ke kampus, cuma, beberapa dilakukan pembatasan, kalau mahasiswa tidak, kampus lagi, tapi kalau ada urusan-urusan yang, sempatnya sangat urgent, tidak bisa di, kerjakan, atau diselesaikan dari rumah, ya, saya masuk kampus, dengan, itu tadi, mengikuti protab, atau SOP, pencegahan COVID-19. Jadi, kita masuk itu, sudah di, mana Pak, ya, mahasiswa ada kemudahan nggak? Dikasih uang pulsan nggak, dari Untan? Ya, ini kan mahasiswa kemarin menurut, karena waktu, pemberlakuan, kuliah dari itu, mereka kan, depannya terbebani dengan, pulsa data. Paket data. Paket data. Dan, dan rupanya mereka merasa, bahwa, tugas yang diberikan oleh dosen, selama kuliah dari itu, jauh lebih berat, dibanding tugas-tugas, yang mereka, S2K, S2K, di kampus. nggak jangan, Pak, salah satunya, yang kasih tugasnya banyak, merangkum, undang-undang. Kalau saya tidak, saya kemarin, ada kebijakan sendiri, setelah satu minggu berjalan, saya lewat YouTube ini juga, saya sampaikan ke mahasiswa, kalau dari saya, tidak ada tugas. Tugas Anda itu, saya ganti tugas Anda itu adalah, mencari, hal-hal yang membahagiakan. Jadi, silahkan Anda beraktifitas, supaya bahagia, karena dengan merasa gembira itu kan, imunnya tidak drop. kalau imunnya bagus, insya Allah, pertahanannya terhadap, virus itu juga lebih kuat. Nah, kadang-kadang, maka mencari tuta ini, begitu dia lihat, dosen yang mengetik di grup BA, itu imunnya langsung drop, karena dia pikir, ini tugas lagi nih. Iya, banyak, luang-luang itu. Pasti, Pak. Kayaknya banyak, jadinya tugasnya, kayak dalam bentuk makalah, atau, membuat review, seperti itu. macam-macam baru, jadwalnya sudah tidak ada, kalau kuliah di kampus kan, kita ketemu hari Rabu, jam setiaan. Ini tidak, kadang-kadang, setelahnya mau online, hari minggu juga jadi, tinggal dari jamnya berapa, jadi itu, saya rasa juga, merepotkan maswa kita. Tapi, Alhamdulillah, sudah ada kerjakan dari, universitas, untuk memberikan bantuan, pulsa, data, ya mungkin tidak banyak, tapi paling tidak, itu merupakan, respon dari, kontribusi. Nah, dosen-dosen juga, diminta untuk lebih bijaksana, kalau dalam, satu matrikulia, ada tiga dosen, ya satulah yang beri tugas, jangan tiga-tiganya, memberi tugas. Apalagi kalau, apalagi kalau, dosennya pakai aplikasi, yang beda-beda, ada yang suruh, pakai WA, ada yang pakai, Instagram, Telegram, ada yang pakai Zoom, jadi, mahasiswa itu, agak setengah mati, untuk, mendownload aplikasi-aplikasi itu. Apalagi, yang sudah ada di kampung, mereka, apa, setengah mati, untuk mengakses, kemudian? Ya, paling tidak adalah, kontribusi, universitas, untuk mahasiswa, karena memang, saya di sini, karena dibantu, punya Wi-Fi, yang tersedia di apartemen, itu pun, Wi-Fi-nya ya, bayar juga, seperti itu, tapi bayarnya, tidak seberapa, tapi kemudian, ternyata, universitas kami juga, menyediakan SIM card, jadi, siapa yang butuh, tapi memang, dikasih, dikasih tanda putih, ini SIM cardnya, hanya untuk, kebutuhan, apa, misalnya untuk belajar, jadi bukan untuk, apa, bukan untuk dipakai nonton, atau apa, seperti itu, jadi, silahkan ambil, bagi yang butuh, jadi, saya tidak mengisi form itu, jadi terserah sih, nanti dikirim ke alamat, masing-masing kami, ya, kayak gitu, jadi, saya tegaskan kembali tadi, Ibu Yuyum, biasanya berakhir Juli ya, berakhir Juli, dan memang izin dari, izin dari Indonesia, hanya sampai, September, kalau tidak salah saya, jadi memang, sudah, semester depan itu, sudah harus terjatuh, sebagai dosen lagi, mengajar, dan sebagainya, ini siapa tahu, rekaman ini, dengar oleh pimpinan di Universitas, kita, di Universitas Dulako, atau ada kebijakan, untuk mahasiswa kita, mahasiswa, dosen-dosen, yang ada di, luar negeri, yang sedang kuliah, yang akan berakhir, apa, beasiswanya, tapi belum bisa, melesaikan studi, karena hambatan virus corona itu, ya, benar-benar ada kebijakan lah, semoga ya Pak, semoga, saya berdoa juga nih, iya, iya, betul-betul, pasti kalau ada itu, ini manfaatnya kita, apa, diskusi, apa, menurut-menurut pagi ini, iya, Bapak, ini update sekali, yang punya saluran Youtube, ini, ini bagian dari, menghilangkan rasa bosan, selama di rumah, betul, jadi, jadi, maksudnya Bapak, manfaatkan, berbagai macam cara juga, untuk mengajarkan, menggunakan ini, Youtube, iya, awalnya saya pakai, mengajar, tapi, saya pikir, ini saya punya banyak teman, di tempat lain, yang tidak, bisa terhukus, apa salahnya, kalau, dengan, apa, instrumen, apa, yang disiapkan, teknologi ini, kita manfaatkan, kita berbagi informasi, saling berbagi, apa, pesan, nah, ini kan, semua hal yang bisa, apa, menghilangkan rasa bosan kita, selama stay at home, saya kira, kalau kita dibatasi, waktu, terima kasih banyak, Mbak Yu, sudah menjadi bagian dari, apa, rahmat pakir, yang, yang saya kembangkan ini, nanti di share ya, ke teman-temannya, oke, siap, terima kasih banyak juga pak, untuk, undangannya, jadi tamu, di seluruh YouTube-nya bapak, nah, sebelum kita akhirin, Mbak Yu, mau, kasih apa, pesan, mungkin ada mahasiswanya disini, ada koleganya, atau ada keluarga ya, mungkin ada satu yang mau disampaikan, saya juga sama-sama seperti kami disini, sama-sama kita bersatu, berganda dengan tangan, untuk melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini, apa yang diinstruksikan dari pemerintah, entah dari pusat, sampai ke tingkat RT dan RW, sebaiknya bersama-sama kita untuk ikut berpartisipasi, ya mungkin hanya dengan kita diambil rumah sendiri, atau dengan cuci tangan dan sebagainya, kita sebenarnya sudah ikut berpartisipasi, untuk mengurangi tingkat kasus COVID-19 ini, dan semoga juga semuanya sehat walafiat, dan mungkin kayaknya susah untuk kembali normal ya, kalau sampai vaksinnya belum ditemukan, jadi seperti itu, jadi kayaknya akan terus social distancing, sampai vaksinnya ditemukan seperti itu, dan habit atau kebiasaan baik, seperti mencuci tangan dan sebagainya, mungkin akan bukan hanya terjadi pada masa COVID-19 ini saja, jadi dilanjutkanlah untuk hal-hal seperti itu, yang baik dari masa COVID-19 ini, dan jaga kesehatan, dan paling tidak kita menjaga keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita seperti itu, dan pekerjaannya yang mungkin tertunda, penelitian yang mungkin tertunda, yakinlah, pasti ada yang akan yang, semoga diberi kelancaran lah untuk selanjutnya, untuk semua-semuanya seperti itu, kayaknya itu aja Pak, dan salam untuk semuanya, rekan-rekan sejawat, dosen di Untat, Bapak Rektor, dan semua Wakil Rektor, dan semoga diberikan kesehatan, dan tetap bisa menjalankan tugas meskipun dengan keadaan seperti ini, dan karena besok sudah mau puasa ya Pak Ya? Ya, insya Allah besok kita yang muslim sudah puasa. Ya, jadi saya juga dari sini mengucapkan selamat melunaikan ibadah puasa, untuk kita semua, untuk umat muslimin, yang akan menjalankannya besok selama sebulan, tentu ini agak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi dengan penuh keyakinan, semuanya bisa dijalani, ibadahnya menjadi berkah bagi semuanya, selamat menjalankan keadaan puasa Pak. Dan salam juga untuk keluarganya Pak, untuk ibu dan kedua putri ya. Putri, putri. Putri, saya ingat soalnya, gara-gara masalah topi-topi kelinci Pak. Iya, itu topi kelincinya, cari di Bangko tidak ada, rupanya ketemu di Pasar Impress di sini. Oke. Saya ingat, kemarin itu cari di Bangko Anda dapat, rupanya ada di Pasar Impress. Tidak Pak, karena ini Bapak waktunya terbatas, terlalu full jalan-jalan. Iya, insya Allah di lain waktu, kita bisa bersuatu kembali. Ya. Dan mudah-mudahan Mbak Yuyun di Bangko sana, bisa menyelesaikan proses pendidikannya, dari kembali, dan kembali ke tanah air, kembali ke Palu, kembali ke kampus, dan mengajar pekerjaan. Tentu teman-teman di sini, saya berharap bahwa, Bu Yuyun sudah bisa selesai, dan bisa kembali. Ya, sekali lagi terima kasih. Insya Allah nanti kita lanjutkan, bincang-bincang di waktu lain, mungkin dengan tema yang berbeda. Kita berharap agar persoalan ini, semua segera selesai, dan kembali normal seperti biasa. Selamat siang ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, dadah.